Di ASEAN, apa yang mau kita bicarakan? Ya, mengenai aturan perdagangan digital. Kita harus menyiapkan ini. Tidak usah berbicara globalnya dulu, ASEAN dulu. Aturan perdagangan digital disiapkan. Pembayaran digital disiapkan. Keamanan data hati-hati harus diproteksi, dilindungi betul. Saya kaget kemarin setelah rapat, disampaikan kepada saya hanya dalam waktu bulan saja. Saya enggak usah sebutkan aplikasi apa, sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu. Hanya dalam hitungan bulan, karena pembelianya sangat masif sekali. Artinya apa? Perilaku konsumen kita sudah dipegang. Moodnya mau kemana sudah dipegang. Arahnya mau kemana sudah bisa ditebak. Dan kita terlambat. Hal-hal seperti ini yang... Jadi sekali lagi, aturan mengenai perdagangan digital, pembayaran digital, keamanan data, dan juga mobilitas talenta digital kita. Ini pindah kemana? Pindah kemana? Karena sekarang kalau Bapak-Ibu lihat, digital nomad di Bali, dari seluruh dunia yang ngumpul di situ. Bagus kalau kita bisa memanfaatkan mereka. Tapi yang sering dan harus saya ingatkan, karena potensinya tadi 11.250 triliun rupiah. Hati-hati, kita tidak boleh hanya menjadi pasar saja. Aduh potensi, tapi kita hanya jadi pasarnya saja. Oleh sebab itu, kita harus jadi pemain. Ini menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras, karena waktunya kita dibatasi oleh limit waktu. Teman-teman saya menyampaikan, hanya waktunya hanya dua tahun. Dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin, hanya dua tahun. Bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta digital kita? Ini yang bukan barang yang mudah.